Kabar Duka menyelimuti penyanyi Bunga Citralestari atau BCL. Suaminya, aktor Asraf Sinclair, meninggal dunia. Dan itu dibenarkan oleh Dodi, manajemen dari BCL. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Asraf pengembuskan nafas terakhirnya dalam usia 40 tahun pada dini hari Selasa 28 Februari 2020 pukul 4 pagi. Menurut Dodi, Asraf mengalami serangan jantung. Namun, Duni juga menyatakan bahwa sebenarnya Asraf tidak ada riwayat penyakit gantung dan dalam kondisi sangat sehat. Saat ini, jenazah berada di kediaman BCL, yaitu di Pejaten Barat, dan pihak keluarga masih berembuk mengenai tempat pemakaman jenazah Asraf. Namun, menurut informasi yang didapat, jenazah akan dikebumikan di San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat. Namun, saat ini masih menunggu kedatangan pihak keluarga kandung Asraf yang sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari Malaysia. Kabar meninggalnya Asraf secara mendadak ini membuat masyarakat sekitar berdatangan ke rumah aktor tersebut. Terlihat sejumlah warga mengerumuni rumah duka di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Asraf Sinclair lahir di London, Inggris pada 18 September 1979. Adik dari model Aisyah Sinclair ini mulai dikenal luas sejak berperan dalam film Gold dan Ginju tahun 2005. Kemudian, Asraf menikah dengan BCL pada 8 November 2008 di Masjid Aldina Senayan, Jakarta. Mereka diperlunai seorang putra bernama Noah Sinclair. Ia kemudian melanjutkan karir artinya di Indonesia dengan membintang film Saus Kacang pada tahun 2008. Asraf juga aktif berperan dalam sejumlah sinetron dan FTV. Total sudah 13 judul sinetron yang ia bintangi sejak 2008 hingga 2020. Terima kasih telah menonton!